hey guys welcome back to my channel kali ini saya sedang ada di pantai marina ini sebenernya saya memancing tapi posisinya kok anginnya sangat kencang sekali terus posisinya ombak juga lagi deres banget jadi sekarang saya akan ngajarkan pada kalian aja gimana sih cara untuk spooling bait casting reel cara yang paling mudah paling gampang dan paling simple seperti apa nanti let's get started oke jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya saya sudah siapkan beberapa peralatan dulu ini adalah peralatan-peralatan yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum kalian mau spooling bait casting reel ya tentunya yang pertama dan yang paling utama yang paling penting adalah kalian harus mempunyai sebuah fishing rod atau sebuah juran pancing bait casting reel seperti ini juran bait casting itu dibawahnya ada kayak semacam trigger pistol jadi kayak ada pelatuk pistolnya lalu yang kedua yang sudah pasti harus kalian siapkan juga adalah sebuah reel bait casting reel bait casting itu seperti ini jadi reel bait casting itu tempatnya nanti di atas ya dari fishing rod gak di bawah selanjutnya adalah yang pasti gak boleh terlupa kalian juga harus punya sebuah PE atau kalian mau pakai monofilamen juga boleh yang jelas kalian harus punya fishing line atau senar pancing disini saya pakai PE PE nya gak mahal-mahal sih pakai PE murah aja terus selanjutnya adalah yang gak kalah penting kalian harus juga punya sebuah gunting harus kalian siapkan lalu sebuah polpen untuk apa? untuk nulis? bukan kita gak boleh buat nulis tapi ini adalah sedikit fishing hacks dari saya yang bisa digunakan supaya kalian bisa spooling dengan sangat mudah dimanapun kalian berada yang kalian butuhkan adalah polpen ini oke langsung saja masuk ke tutorialnya seperti apa simak terus videonya oke yang harus kalian lakukan pertama kali adalah siapkan dulu senar pancingnya siapkan dulu tali pancing yang akan kalian pakai kalau saya disini pakai PE jadi saya pegang ini di tangan kanan saya senarnya seperti ini lalu setelah itu kalian juga harus siapkan juga joran pancingnya joran bait castingnya seperti ini dan real bait castingnya pastikan sudah terpasang dulu di jorannya seperti ini lalu tahapan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ini yang gak boleh lupa ya kebanyakan orang biasanya ketika spooling itu lupa jadi yang pertama kali harus dilakukan itu adalah masukkan dulu si senar pancingnya ini ke kolongan yang terakhir yang paling dekat dengan realnya seperti ini ini dimasukkan dulu ke sini fungsinya adalah nanti untuk memudahkan jalur kalian ketika kalian spooling atau ketika kalian menggulung senar kalian untuk masuk ke spoolnya si bait casting real ini nah tahap selanjutnya adalah kita lihat di depan real bait casting itu selalu ada kenop kecil jadi seperti ada lubang kecil disitu yang ketika realnya diputar dia akan bergerak ke kanan ke kiri fungsinya adalah untuk menata si senar pancingnya itu supaya nanti rapi ya di realnya ya jadi yang harus kalian lakukan gak boleh terlewat juga adalah ini harus dimasukkan ke dalam lubangnya disitu nah masukkan aja senar pancingnya nah setelah senar pancingnya keluar seperti ini setelah dia masuk ke lubangnya seperti yang bisa kalian lihat disitu nah kebanyakan orang susahnya adalah untuk istilahnya apa ya memutarkan senar pancingnya itu untuk memasuki spoolnya ini karena ini modelnya spoolnya tertutup jadi agak susah kan untuk memasukkan nah saya punya life hacksnya disini atau fishing hacksnya disini supaya kalian lebih mudah lagi untuk spoolingnya adalah kebanyakan real bait casting ini mereka mempunyai lubang-lubang yang ada di spoolnya disini nah lubang-lubang ini fungsinya sebetulnya adalah untuk saluran irigasi gampangnya ya enggak maksudnya supaya ketika senar itu basah atau ketika tali pancing itu basah tali pancingnya bisa mengering dengan adanya lubang-lubang disini bisa kita katakan sebagai ventilasi lah ya nah tapi disini kita bisa gunakan si lubang-lubang ini untuk mempermudah kalian ketika kita memasukkan senar pancing ini dan akan di spooling jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah senarnya dipegang seperti ini masukkan aja agak dalam ya ke dalam lubangnya itu dimasukkan yang agak dalam nah setelah dimasukkan ke lubangnya seperti ini tinggal kalian putar aja spoolnya nah gampang kan ketika dia diputar dia akan langsung masuk kesini nah diputar terus sampai ke lubang yang kalian tadi masukkan ini kan sudah ke tempat yang tadi terus tinggal ditarik aja selesai ya ini udah muter nah selanjutnya yang harus kalian lakukan disini adalah kalian harus menali dulu si tali pancing ini kalau saya disini pakai simple overhand knot ya hanya untuk menjaga supaya si PE nya atau si braid nya ini gak kemana-mana jadi kita tali aja oke setelah tertali seperti ini yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah kalian pegang senar PE nya seperti ini biasanya di tempat senarnya atau di tempat senar monofilamen atau PE yang ada di pasaran sih ada lubangnya seperti ini fungsinya ya salah satunya untuk spooling juga sih nah yang selanjutnya adalah kalian masukkan polpen nya ini kesini nah setelah kalian masukkan polpen nya disini ini seperti as roda jadinya oke setelah polpen nya dimasukkan ke dalam casing nya dari si tempat senarnya itu tadi letakkan aja di kaki kalian dan jepit posisinya seperti ini jadi akan bergerak seperti roda sepeda ya atau roda motor ya jepit aja seperti itu dia akan bergerak dengan bebas dan yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah tempatkan jari kalian posisinya mengepit senar pancingnya seperti ini hanya untuk memberikan sedikit pressure atau tekanan gak perlu kenceng-kenceng banget terus tinggal gulung aja oke jadi spooling nya sudah selesai dan hasilnya akan seperti ini kalian bisa lihat sendiri gulungan nya yang ada di reel kita sudah cukup rapi ya seperti itu ingat jangan terlalu kepenuhan tapi juga jangan terlalu sedikit nanti hasilnya akan seperti ini jadi gampang sekali kan untuk spooling si bait casting reel ini untuk video selanjutnya silahkan kalian klik like dan subscribe jadi kalian bisa mengikuti terus perkembangan yang ada di arrow channel ini juga untuk kalian yang belum mengaktifkan notifikasi bell nya silahkan aktifkan juga notifikasi bell nya jadi setiap kali saya memberikan video-video tutorial mancing yang terbaru kalian akan bisa langsung menjadi yang pertama untuk menonton nya oke jadi sangat mudah see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati